kemudian taklid buta ikut aja, apa kata orang ikut kan banyak tuh di kita ini biasa gitu, ngikut orang kan kalau ada sesuatu yang mesti diminta apanya dalil huja jangan ikut kan sekarang banyak, hata pelajar dan saya enggak heran ya, pelajar-pelajar sekarang ini taklid ustadz itu juga sama udah ada omongan dari syik udah, ikut aja kan mesti buktinya dong kulhatu burhanakum ikutum sadiqin mana bukti kamu, mana hujah kamu, kalau kamu jujur dan juga kalau dia pakai akalnya kita bicara akalnya orang mati ketika dia mati dimandikan habis dimandikan, di kafankan kemudian digotong dibawa ke masjid untuk disolatkan, setelah itu dibawa ke kubur setelah di kubur gimana orang datang berbondong-bondong ini akalnya dimana yang pertama hilang agamanya dia yang kedua hilang apa akalnya mati ini orang mati dimandikan di kafankan, disolatkan kok sampai di kubur orang datang berbondong-bondong ini saya ngomong ini benar apa tidak nyata gak bukan satu yang datang jutaan ke kubur-kubur ini yang dibilang kiai, habib, tuan, guru, segala macam apa dengar tuh mereka apa bisa menjawab Allah sebutkan nama Al-Quran di dalam surah fatir Allah sebutkan dalam surah fatir jika engkau mendoa pada mereka gak mendengar orang mati seandainya mereka mendengar gak bisa mengabulkan doa tapi kan semua datang tuh minta apa ada yang minta jodoh ada yang minta rezeki ada yang minta jabatan ada yang minta segala macam jika kalian meminta mereka gak bisa menjawab kemudian di hari kiamat gimana wa yawm al-kiamati yakfuruna bisyirkikum walayu nabiuka mislu khabir untuk melihat ayatnya dalam surah fatir jadi biar untuk melihat dalil dalil surah fatir surah yang ke 35 jelasin ini kalau mereka baca Quran mesti kan mereka paham nih orang-orang yang dalam kubur-kubur iya kalau mereka baca Quran mereka paham mestinya di ayat 13-14 surah fatir surah 35 ayat 13-14 orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari kurma itu kurma begitu untuk membuka bijinya itu yang nempel ada kulit namanya kulit ari mereka gak punya yang punya segala sesuatu itu siapa hanya Allah mereka sebutin kurma gak bisa buat juga gak bisa orang-orang itu kalau kalian berdoa kepada mereka apakah patung pohon batu kubur mereka gak mendengar doa kalian kalau seandainya pun mereka mendengar gak bisa menjawab bagaimana orang mati bisa menjawab bagaimana orang mati bisa mengabulkan doa gak bisa hari kiamat nanti mereka ingkari kesyirikan kalian gak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang maha mengetahui jadi orang yang datang ke kubur-kubur minta di kubur-kubur yang pertama hilang agamanya yang kedua hilang apa akalnya kan disuruh berpikir orang mati kok datang minta kok masih ada akal gak mungkin dong dia minta kepada orang mati minta kepada zat yang hayun kayyum Allah Rabbul Alamin yang tidak akan mati selama-lamanya bahkan ngantuk juga tidak tidak juga Allah minta jangan kepada yang mati mintanya kepada yang hidup minta Allah Rabbul Alamin selanjutnya bahwa orang musyrik adalah najis najis maksudnya najis maknawi innamal musyrikuna najasun dalam surat taubah orang musyrik itu najis kemudian yang ke sebelas amalan orang berbuat syirik tertolak tidak terima oleh Allah dengan dasar tadi berapa ayat yang ke dua belas diaramkan menikah dengan orang musyrik laki-laki dan wanita aram wala tangkil musyrikati hatta yukminnah dalam surat al-baqarah dan kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrikah sampai diperiman kemudian syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan wa'budulloha walatushrikubihi syia beribat jangan berbuat syirik itu pertama kali Allah sebutkan jangan berbuat syirik kemudian sekarang terjadi kesyirikan sebab-sebab kesyirikan sebabnya berlebihan terhadap orang-orang soleh berlebihan kepada orang-orang soleh gulu makanya disebutkan dalam kitabu tawhid bahwa anna sababah kufri bani adam watarkim dinahum al-guluhu fis-salihin bahwa sebab kufurnya anak adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena apa? gulu berlebihan kepada orang soleh kemudian taklid buta ikut aja apa kata orang ikut kan banyak di kita ini biasa gitu ngikut orang kan kalau ada sesuatu yang mesti diminta apanya dalil hujah jangan ikut kan sekarang banyak kata pelajar dan saya yang gue heran ya pelajar-pelajar sekarang ini taklid ustadz juga sama udah ada omongan dari syik udah ikut aja kan mesti buktinya dong kulhatu burhanakum ikut sadiqin mana bukti kamu mana hujah kamu kalau kamu jujur taklid